Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara sudah bergabung, Wasek Jen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. Bergabung juga, masih tetap bersama kami, Jurubicara Vaksinasi COVID-19, Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmisibung. Jansen, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Sofi. Selamat malam, penonton Kompas di seluruh Indonesia. Lama kita nggak ketemu ya? Nggak ngobrol ya? Iya, saya ngeliat tweet kamu aja itu. Saya kemarin buka Twitter. Satu hal yang saya langsung perhatikan adalah ada tweet dari Anda berisi video yang menyatakan Anda datang sesuai jadwal ke lokasi vaksinasi untuk vaksinasi yang kedua di tempat yang sama dengan vaksinasi yang pertama tapi ternyata kehabisan vaksin, betul? Oh iya, jadi pertama aku koreksi dulu ya, atribusinya tadi itu tidak terlalu tepat itu Wasek Jen Partai Demokrat walaupun saya Wasek Jen begitu. Jadi kehadiran saya malam ini di acara Kompas TV ini sebagai rakyat jelata lah gitu, rakyat biasa begitu. Jadi kalau Wasek Jen Partai ini kan sangat-sangat menjadi sangat politis ya. Oke, jadi ini rakyat biasa yang ikut vaksinasi jalur rakyat biasa? Ah, persis. Oke, silahkan. Jadi di video itu juga kan saya sampaikan ya, untuk vaksin ini saya tidak pakai fasilitas-fasilitas begitulah. Jadi apa yang dipakai rakyat, pada umumnya itu yang saya pakai begitu. Karena saya ini juga rakyat, apapun posisi saya hari ini akan kembali ke rakyat begitu. Sekaligus saya ingin tahu bagaimana sesungguhnya soal vaksinasi dibawah kan begitu. Jadi saya melakukan vaksin pertama itu bulan lalu, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Jadi saya dapat... Lokasi di area mana? Saya vaksin bulan lalu itu, sesuai dengan surat vaksin ini ya, itu di SMP2 Jakarta. Nah, jadi kalau dilihat di video itu, terang-penderang tuh, buka saja IG saya atau Twitter begitu. Setelah itu, sesuai dengan surat ini, kan dikatakan 28 hari berikutnya kamu harus vaksin yang kedua kan begitu. 28 harinya itu jatuh kemarin. Jadi saya kemarin datang lagi ke tempat itu, begitulah dia. Jadi ternyata vaksinnya habis kan. Itu makanya kemudian saya munculkan video itu, Sofi. Jadi saya katakan, saya harusnya hari ini vaksin Sinovac yang kedua begitu. Tetapi dikatakan stoknya habis ya. Stok habis itu artinya sudah ada yang berhasil disuntik, tapi di tengah jalan habis atau dari awal memang tidak ada vaksin? Sudah ada, ada vaksinnya. Ada vaksinnya kemudian habis. Di tengah jalan habis gitu ya? Jadi saya datang pukul 11 itu kan. Jadi disarankan untuk datang besok lagi, begitulah. Lalu apa yang Anda lakukan? Besoknya hari ini saya datang lagi ke sana. Pagi tadi ya? Pagi tadi saya datang lagi ke sana, ya. Ketempat itu lagi. Kebetulan di sampingnya itu ada puskesmas. Namanya puskesmas Joharbaru, begitulah. Nah, jadi saya tadi ke puskesmas itu. Dan syukur Alhamdulillah begitu, puji Tuhan, begitu vaksinnya ada. Oke, jadi Anda ke lokasi yang sama di SMP 2 untuk yang kedua kalinya, kemarin dan hari ini. Dan tetap vaksinnya tidak ada. Sehingga Anda berpindah cari puskesmas yang terdekat, yang puskesmas Joharbaru itu baru bisa mendapatkan, begitu? Keliatannya kan disitu kan ada dua sekolah itu yang saya puji di 30 hari lalu, di video pertamanya. Saya katakan luar biasa ini Pemuda DKI karena kemudian melakukan vaksinasi itu di sekolah begitu. Karena ruangannya banyak, jadi nyaman sekali. Jadi di samping SMP 2 itu ada SMA juga. SMA 27 di depan itu ada puskesmas Joharbaru. Jadi kelihatannya vaksinasi di dua sekolah ini itu di cover oleh puskesmas yang dekat dengan dua sekolah itu, begitulah dia. Jadi karena kan vaksinasi itu juga kan butuh penyimpanan lain semua segala macam mungkin ya. Jadi saya kemudian ke puskesmas begitu. Jadi jaraknya itu tidak terlalu jauh, bahkan tempelan tembok begitu. Tapi apakah di SMP dan juga SMA masih ada lokasi vaksinasinya? Masih ada vaksinator yang standby? Oh ada, ada, ada. Kelihatannya itu bisa saja untuk vaksin yang pertama ya kelihatannya ya. Ini kan yang jadi problem untuk saya ini kan vaksin yang kedua kan. Yang jadi masalah kan itu makanya dalam video itu saya katakan ya. Hari ini animo masyarakat itu besar sekali untuk vaksin. Saya melihat langsung tuh itu. Parking segera motor banyak sekali begitu ya. Di satu sisi kan pemerintah mengatakan vaksin, vaksin, vaksin. Karena ini game changer begitu. Hanya ini jalan kita selamat dari COVID ini selain mentaati protokol kesehatan. Tapi ketika tiba di sana, ternyata vaksinnya tidak ada kan begitu. Ketika itu saya posting Sofi, saya tambahin lagi sedikit ya. Itu banyak sekali komen di bawah. Tiba-tiba orang Batam mengatakan, bang, ini vaksin di tempat kami bang, antrinya bang, panjang sekali. Saya CC kan juga di Twitter tuh ke Kemenkes, tolong ini dicek begitu. Masa orang antri panjang begini, ini kan jadi kerumunan baru. Dari Payakumbu menyampaikan, habis juga bang di tempat kami. Riau, Sintang, Kuburaya, Balikpapan, begitulah. Nah, artinya maksud saya, soal vaksin kurang ini, soal vaksin kurang ini, di Ibu Kota saja atau Jabodetabek saja ngalami kan. Apalagi di luar Jabodetabek, di kampung saya sana misalnya, di Sumatera Utara atau di banyak tempat lainnya begitu. Itu makanya Sofi, kalau boleh begitu saya tampakkan satu menit lagi. Ini sebagai politisinya lah ya, begitu. Kita kan sudah mencahkan perputu. Kami Partai Demokrat itu mendukung loh perputu, yang kemudian jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Yang memberikan uang kepada pemerintah begitu. Berapapun mau pilihan pakai untuk menangani pandemi ini, pakai lah. Itu. Itu makanya saya ingin bertanya begitu, selaku partai dia, selaku wasekjen, ya. Berapanya sebenarnya stok vaksin kita saat ini? Yang kedua begitu, ya biasanya kan diumumkan tuh, jumlah yang terpapar COVID sekian, sehat sekian, meninggal sekian. Coba juga ditambahi. Diumumkan juga ke publik, berapanya tiap provinsi, tiap kabupaten, kota di Indonesia ini dapat jatah vaksin. Oke. Biar masyarakat di sana juga tahu begitu. Oke, jatah vaksinnya ya. Jatah vaksinnya ya. Orang tidak antri. Padahal jatah vaksinnya itu cuma 200, yang datang 2 ribu begitu. Baik. Kan perumunan baru itu. Baik. Mbak Nadia, silakan tanggapan Anda. Ya, terima kasih Pak Janset. Jadi memang seperti tadi kami sampaikan ya, kalau terkait dengan stok vaksin yang ada ini saat ini kita, yang belum kita distribusikan, artinya yang masih perlu diproses lebih lanjut di Bio Farma untuk menjadi vaksin. Itu ada sekitar 35 juta dosis. Dan kita punya dosis yang sudah jadi AstraZeneca itu 10 juta sampai dengan 20 juta dosis ya. Artinya dengan adanya tambahan sisa Moderna, sisa AstraZeneca, dan Sinovac itu totalnya kurang lebih 20 juta dosis. Nah, artinya kalau kita bicara stok yang ada saat ini sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi kalau kita bicara mengenai dibandingkan dengan jumlah sasaran, nah ini yang mungkin menjadi potensi problem kita nih Pak Janset. Karena memang ketersediaan vaksin di global kan tidak bisa kita paksa lebih cepat untuk bisa dikirimkan ke negara kita. Sampai Desember pun kita masih akan menerima sejumlah dosis vaksin. Malah dari Oktober itu kita baru akan menerima kurang lebih 70 sampai 80 juta dosis pengiriman dari produsen vaksin. Artinya Oktober, November, Desember itu masih ada 200 juta dosis vaksin yang baru akan tiba di Indonesia. Nah, ini artinya kembali saya sangat setuju dengan disampaikan Pak Janset bahwa kita perlu pengaturan. Tadi disampaikan di DKI Jakarta bisa habis padahal kita sudah sepakat untuk Jawa-Bali. Itu 50 persen vaksin diarahkan ke Jawa-Bali untuk kemudian Jawa-Bali ini bisa segera menyelesaikan vaksinannya. Karena kemarin peningkatan kasusnya. Jadi artinya DKI tadi kuotanya 350 memang harus disampaikan dan pendaftaran secara elektronik itu menjadi salah satu solusi sebenarnya supaya masyarakat tidak kecewa. Manadia begini, yang jelas saat ini faktanya sudah ada beberapa orang yang harusnya jadwalnya di vaksinasi yang kedua. Tapi ternyata molor karena memang vaksinnya tidak ada. Apa efeknya, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang ini sampai seberapa lama bisa menunggu? Ya, kita sudah mengetahui juga hal-hal tersebut karena juga banyak daerah yang sudah menyampaikan. Yang pasti memang kita ingin bahwa vaksinasi itu segera. Jadi kita tahu 28 hari itu sudah secara sistem itu akan tertulis di dalam kartu vaksinasi saat dibagikan. Tetapi kalau kita lihat secara klinis, kami sudah berkonsultasi juga dengan para ahli. Itu bisa antara 10 sampai 14 hari. Kita tahu kalau orang yang sakit, demam ya, pada waktu dia jadwalnya untuk vaksin kedua, itu kan ditunda tidak masalah. Artinya, begitu dia sudah sehat 5 sampai 7 hari kemudian, dia melanjutkan dosis kedua. Artinya secara efektifitas itu tidak terlalu bermasalah. Tapi kita tidak mau ya, ini bukan opsi ya. Oke, ya, ya. Jadi kita tetap strik pada 28 hari. Ini hanya dalam kondisi kepepet ya. Dan saat ini... Silahkan. Ya, begini. Saya sepakat dengan yang disampaikan Bu Nadia tadi. Itu makanya pemerintah itu juga kalau ngomong ke publik itu agak rasional begitu. Jangan kemudian mengatakan 1 juta vaksin 1 hari, 2 juta 1 hari, itu berapa-berapa juta itu. Itu kan memberikan harapan bagi publik. Ya. Sedangkan barangnya tidak ada begitu. Itu makanya ketika kemudian ada tempat mengumumkan, dibuka vaksinasi begitu, orang rame-rame datang. Padahal stok terbatas. Itu kan jadi kerumunan baru kan. Yang kedua, saya ingin nyampaikan karena tadi Bu Nadia ngomong soal Moderna begitu. Dalam video saya itu juga saya sampaikan. Kepada pejabat-pejabat negara begitu, menteri-menteri dan lain-lain. Jangan sampai kalian begitu disuntik Moderna untuk booster. Sudah datangnya sedikit, ya itu kan untuk tenaga kesehatan. Kalian harus suntik Sinovac atau AstraZeneca, begitulah dia. Termasuk keluarga kalian. Saya dan keluarga saya disuntik Sinovac. Itu saya sebagai warga negara patuh kepada putusan pemerintah saya. Jadi jangan kalian sebagai pemerintah, malahan tidak suntik Sinovac. Itu makanya dalam tweet saya itu saya katakan, tunjukkan surat vaksin masing-masing. Jadi pejabat negara tunjukkan surat vaksin kalian. Kalian vaksin apa? Itu jangan kami rakyat ini pakai Sinovac, kalian pakai yang lain. Itu oke. Ini penting, ini ditegaskan, itu dia. Jangan sampai kemudian pembuat kebijakan, tidak percaya diri memakai kebijakannya sendiri. Tapi di atas segalanya, soal saya sepakat atau tidak dengan Sinovac ini, karena sudah diputuskan pemerintah, saya dan keluarga saya pakai Sinovac. Masyarakat di luar sana yang antri itu pakai Sinovac. Kita doakanlah efeksi, efektivitas Sinovac ini kuat menghadapi DLT. Baik, satu tahap yang tadi disampaikan oleh Bung Jansen, kalau misalkan memungkinkan dan memang untuk transparansi adalah disebutkan juga jatah vaksin yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan dalam tiap kali pengiriman distribusi kepada daerah. Oke, terima kasih Bung Jansen, terima kasih Mbak Nadia sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus Anda berdua, kita jumpa lagi lain waktu. Selamat malam.